Intro Sekitar pukul 11.30 WIB korban dan pacarnya Wini Wijaya memesan makanan melalui aplikasi Grab. Di rumah Wini Wijaya, jalan sekambing Gang Patimuran nomor 10 B Medan. Pukul 12.00 selamat 18 WIB korban melihat aplikasi Grab bahwa pesanan Grab sudah di jalan Gang Patimura. Korban keluar dari rumah pacarnya sambil memegang handphone pada saat menunggu Grab. Pada saat menunggu, korban melihat dua orang laki-laki menaiki sepeda motor mendahului mobil Grab dan mendekati korban. Laki-laki yang dibonceng langsung menarik handphone yang dipegang dan langsung meninggalkan tempat kejadian. Melihat hal tersebut, korban berusaha mengejar dan pada saat mengejaran handphone pelaku terjatuh dan langsung diamankan oleh korban. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan ke Polsek Medan Baru. Berdasarkan hasil olah TKP dan fakta-fakta yuridi selainnya, tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan pelaku teridentifikasi pelaku sebanyak dua orang. Setelah diketahui keberadaan salah satu pelaku di seputaran jalan sekambing, berdasarkan informasi tersebut, tim unit reskrim Polsek Medan Baru langsung melakukan pengejaran dan penangkapan. Pelaku atas nama Aditya Abiansyah berusaha melawan petugas dan melarikan diri sehingga diberikan tembakan peringatan. Namun pelaku tidak mengindahkan, sehingga pelaku dilumpuhkan dengan menembak kedua kaki pelaku. Pelaku sudah sering melakukan aksi kriminal di wilayah hukum Medan Baru, dari pengakuan tersangka sudah delapan kali melakukan jamret dan begat. Pelaku yang baru, masif. Memang berusaha dan dengan menekan 300 anggota, yang terakhir sudah pegasi, pelaku yang baru, kita ungkap dalam waktu yang tidak terolak. Mas, malah sindikadnya, mas? Dua kelompoknya ada sindikad? Iya, sindikadnya berbeda. Di dua sindikad yang kita ungkap hari ini. Tapi mohon doanya kepada masyarakat. A.A. dan M.O. Dan juga kami amankan pelaku atas sama RI. Dari kelompok ini juga kami amankan satu sepeda motor, bid ini ya. Kemudian dua kunci sepeda motor, H.B. dan Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Meliputan Tiberata TV, Salam Tiberata. Terima kasih.